amwalin nasi bil-izmi wa'antum ta'alamun wala ta'kulu amwalakum bainakum bil-badil jadi kita itu hidup itu gak bisa kemudian sakar PDW itu gak bisa misalnya ada orang bilang this is my life this is my way kayak hidup itu bisa diatur menurut maunya sendiri karena ini adalah hidup hidupku tubuh-tubuhku kayak misalnya orang-orang yang sekarang hidup tanpa aturan, mau minum mau apa merusak tubuhnya mau LGBT kayak gitu-gitu kan alasan mereka ini ini tubuh saya ini hidup saya kan gitu dia bilang kan jadi ini tubuh saya ini hidup saya ya sudah saya atur-atur sendiri saya mau gak berjilbab apa-apa segala macam ya urusan saya gitu loh intinya nah apa bisa memang begitu ternyata ya itu gak bisa bohong aja itu kenapa karena pada prinsipnya ternyata manusia itu ya mau tidak mau tetap harus dalam aturan ya dalam aturan misalnya sekarang di termasuk dalam hal harta ini tadi tapi sebelum ke sana saya ingin ngajak sama tidak bisa misalnya sekarang LGBT itu dulunya orang Amerika sok-sokan membiarkan itu sebagai sebuah right hak gitu kan sekarang udah mulai mereka sadar kenapa karena kaum LGBT mulai memaksakan paham LGBT itu untuk masuk dalam kurikulum anak-anak SD wah marah orang tua orang tua mulai marah silahkan kamu mau gimana pun mau nungging mau apa terserah tapi jangan pengaruhi anak-anak kami yang normal ini untuk jadi seperti kalian nah mulai sadar ya mulai sadar tidak bisa kemudian orang semaunya sendiri di negara si liberal Amerika sekalipun mereka akhirnya tetap ingin dilindungi dari nilai-nilai yang tidak jelas yang dajalisme itu sehingga apa dalam hal ini juga begitu kalau di hutan belantara sana saja itu loh masih punya aturan itu misalnya harimau tidak akan memakan makanannya monyet kenapa karena monyet makannya buah-buahan tumbuh-tumbuhan harimau tidak tidak makan itu sudah ada bagiannya sendiri gitu loh jadi dia tidak akan memakan bagian rizkinya monyet hanya karena dia raja tidak begitulah Allah membuat aturan itu dengan cara mendesain anatomi tubuh harimau untuk menjadi karnifora itu loh hebatnya aturannya disitu aturannya manusia juga disitu sudah didesain bahwa laki-laki itu pasangannya ya perempuan laki-laki nyari laki-laki perempuan nyari perempuan itu bukan normal itu penyimpangan yang harus diluruskan disembuhkan gitu loh jadi malah sekarang dianggap normal demikian pula misalnya nanti akan ada bab menyuap suap-menyuap sekarang itu menjadi normal padahal itu penyimpangan sama dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil itu itu penyimpangan tapi kadang-kadang memang sesuatu kesalahan sesuatu yang buruk tapi dilakukan berulang-ulang oleh banyak orang maka lama-lama itu menjadi sebuah nilai yang biasa dan benar itu loh bahayanya bahayanya disitu bahayanya kalau apa-apa itu sudah dianggap normal dianggap biasa akhirnya ya begitu sama ini misalnya sekarang kayak misalnya punya sawah punya sawah atau punya apa ini kebun atau rumah pekarangan sampean aja sekarang manusia itu kan ngawur terutama tentang batas-batas tanah itu kan sering ngawur manusia itu gak ini gak apa gak gak lagi punya malu urat malunya itu hilang batas tanah itu orang sekarang itu biasa itu nyerobot tanah mulai dari satu kadang cuma 10 cm 30 cm nanti kemudian jadi 60 cm lalu jadi 1 meter itu biasa pada saya punya tanah dikit sedikit lah sama dikit saya suka cuara nyambang itu nah patoknya itu patoknya itu dulu itu berapa kali kita patok kita ukur diganti digeser kadang kalaupun karena pernah itu saya kasih patok cor itu hampir 2 meter nancep di tanah itu udah gak mungkin dicabut dijejeki dulu biar minimal menceng gitu lah ya ya Allah jadi orang itu terus modelnya kayak sekarang misalnya tambak gitu ya tambak itu kan ada galengan kalau istilah kami galengan gak tau di tempat samping istilahnya apa kayak pematang pematang sawah itu dikrowai kalau dulu ya semasa saya kecil itu pematang sawah itu bisa kita untuk lari-lari sepuasnya karena lebar lebar orang itu lebih mementingkan kenyamanan lah sekarang itu demi rakusnya orang itu sudah dikrowai biar apa sawahnya lebar bahkan dia rela gak punya galengan tapi memakai jalan galengan orang lain sehingga sekarang itu berpapasan orang aja gak cukup itu galengan-galengan atau pematang sawah pembatas antara satu sawah orang lain dengan sawah orang lain itu gak bisa udah saking ya karena biar biar sawahnya luas padahal ya luas bertambah berapa senti tapi itu tadi saking rakusnya manusia kenapa karena dulu itu orang lebih mengutamakan kenyamanan dan kerukunan sekarang itu orang lebih mengutamakan kekayaan dan kemenangan dia harus berlomba dengan jadi tangga sawahnya itu dianggap saingan kalau dulu manusia itu menganggap tetangga sawahnya itu adalah teman ngobrol teman ngopi gitu jadi saling bantu karena lebih mengutamakan kenyamanan dan kerukunan daripada kekayaan maupun kemenangan yang hanya ujungnya persaingan tapi kalau yang kenyamanan dan kerukunan tadi ujungnya persaudaraan dia gitu loh lah ini loh bedanya kenapa di dalam ayat ini jangan kau makan harta sesamamu diantara kalian dengan cara yang batil ngeruai sawah tadi itu dengan batil saya pernah itu ada batas tanah milik kami keluarga kami digeser-geser sama orang tetangga ya sudah maunya sih kita bawa ke pengadilan sudah lah sudah biarin mau dikeruak isi asalkan gak ngeruak kalau cuma setengah meter atau biarin lah tapi ingat orang yang nyerobot tanah orang itu nanti di akhir tanah itu akan diserupakan dalam bentuk rantai besi yang menggantung antara langit dan bumi dikalungkan di lehernya dan dia akan digantung itu jadi orang sekarang demi harta demi ini lalu kemudian dia nyerobot tanah orang dan sebagainya memang karena gak pernah punya pemikiran konsekuensi dari tak kulu ambal kumpen kumpil batil itu itu tadi makanya Pak Guru Muhtar ngajak untuk menanamkan keyakinan dunia akhirat biar kita selalu tertanam aku berbuat seperti ini di dunia konsekuensinya nanti di akhirat gimana ya gitu loh biar begitu juga sekarang manusia ini kan ngawur itu karena gak pernah berpikir begitu lakukan this is my life ini hidupku seharpuh apalagi kalau dia punya fisik kuat punya kuasa merasa lebih hebat itu udah adikgang adikung adikuna sudah semaunya udah nah yang kayak gini yang yang kedua waktu dulu biar dan dia untuk memberikan dia melakukan suap hilal hukami bahkan ketika dia pun berselisih di pengadilan gitu ya maka ternyata budaya suap itu sudah ada sejak zaman itu ya jadi sudah ada sejak zaman itu makanya keadilan itu benar-benar sulit itu ya karena memang budaya suap budaya korupsi budaya curi-curi itu sudah purba sudah-sudah ada sejak zaman dulu menyuap hakim litak kulu fari minan min amwal nasib bil izni ternyata mafia peradilan itu sudah ada sejak dulu jual beli kasus sudah sudah ada sudah ada jadi makanya koran itu sangat benar koran itu pasti hak koran itu pasti cocok dengan segala zaman koran itu up to date banget kata siapa sekarang ada orang-orang yang baru belajar tentang bahasa sih tentang apa katanya mau merevisi koran itu karena saking kurang jauhnya main koran itu sangat up to date bahkan tentang human right sebelum orang bicara tentang hak asasi manusia koran itu sudah memberikan koridor jelas tentang apa itu human right terutama hak paling dasar asasi manusia adalah right to live apa hak untuk hidup itu sudah diberikan sudah diberikan aturannya maksudnya sudah dilindungi sejak dulu nah termasuk ini tadi ternyata kasus-kasus mafia peradilan itu sudah ada sejak zaman dulu dan koran sudah mengaturnya orang-orang yang memakan harta atau memenangkan kasus dengan cara itu dulu pihak ilal hukami dengan cara menyuap hakim ternyata sudah ada sejak dulu suap-menyuap itu sudah ada sejak dulu nah kalau kayak gini maka tidak ada keadilan kecuali keadilan Allah nah ini nah kayaknya memang pertanyaan Allah kemudian apakah ada hakim yang lebih adil daripada Allah gitu memang kalau sekarang ternyata sudah dipotret sejak zaman itu gitu kan nanti biar kamu ditangkap begitu ditangkap ditanyain kamu punya uang berapa untuk kamu ini mau dibebaskan atau tetap masuk tetapi dengan pasal yang ringan atau maunya gimana atau tetap kayak-kayak diproses tapi nanti di tengah jalan dihentikan karena kurang bukti atau nanti setelah tetap masuk ke pengadilan di kejaksaannya kemudian ini nanti ya bisa dikurangilah nah berapa nanti dihakimnya apalagi nih begitu sudah disidangkan hakim pengacara jaksa kumpul gitu kan kumpul mereka nanti tak bela dengan cara begini pak jaksa ngomong-ngom begini pak hakim nanti memutuskan begini oke aku beri sekian ratus juta kamu sekian juta mantar suwan nah kalau kemudian uangnya berm-m ya sudah itu wujuk-wujuk karena sakit itu wujuk-wujuk karena dianggap kurang cakep dalam mantar suwan ini akibat ini harta ini hanya menjadi satu diantara hal-hal yang dilakukan dengan cara batal kadang ya kekuasaan kadang ya kasus intinya adalah suap menyuap itu dilarang di dalam islam jelas jelas ya jelas dilarang jadi kalau ada apa orang-orang mau payai mau ustad mau keseh mau apapun yang kemudian dengan dalil-dalil usul fikih lalu kemudian membolehkan suap ojo-ojo jangan diikuti tidak ada ceritanya suap boleh itu tapi kalau hukumnya begini dengan konteks seperti ini boleh dong sikta sikta sebentar kalau itu untuk memenangkan kasus pribadimu tidak boleh tidak boleh beda dengan tebusan apalagi kalau dengan misalnya untuk merebut harta orang lain atau untuk meloloskan sampian dari hukuman yang memang jelas-jelas sampian lakukan kesalahan itu lalu menyuap hakim alasan apapun tidak boleh sekali lagi alasan apapun tidak boleh kecuali kalau dalam masa perang misalnya ini ada pengecualian memang misalnya dalam masa perang pasukan muslim ditangkap oleh pasukan kapir itu misalnya nah pasukan kapir ini kemudian hendak menghukum mati tawanan muslim yang ditangkap ini jika memang itu kan sudah tidak mungkin jika memang ada jalan misalnya kita membebaskan dia misalnya dengan cara memberi uang kepada penjaganya biar dilepas lakukan karena masa perang masa perang masa dimana kita ingin menyelamatkan jiwa seorang hukmin seorang muslim tentara dan hukumnya yang dipakai adalah hukum perang maka apapun yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan itu bahkan dalam masa perang itu bohong boleh membohongi orang kapir membohongi penjajah misalnya Belanda Belanda orang kapir sudah penjajah di Indonesia lalu ada seorang pejuang Indonesia yang lari dari kejaran orang Belanda lewat depan sampean kemudian sembunyi di rumah sampean lalu Belanda datang tahu kamu orang ekstremis teroris Indonesia itu sama harus bilang tidak tahu kenapa karena untuk menyelamatkan pejuang kita dari kejaran Belanda tadi itu baru boleh nah kayak gitu tidak bisa diterapkan di kondisi normal di kondisi yang tidak ada peperangan tidak ada sesuatu yang membahayakan dan masih bisa diupayakan dengan jalan lain sehingga suap itu kepada ya tadi tentara musuh agar membebaskan itu hanya boleh dilakukan pada saat-saat konsep darurat tadi tidak dalam kondisi biasa biasa saja atau normal ini yang kadang bisa salah artikan sehingga ayo kembali kepada dasar utamanya sekarang adalah dilarang suap menyuap dalam islam itu dilarang maka disini disebut bil ismi karena kalau saman lakukan itu berarti saman lakukan dengan cara yang dosa wa'antum ta'lamun sementara kamu tahu bahwa itu berdosa bahwa itu keliru karena itulah hindarilah karena itulah avoid it ya terima kasih kalau demo ditanyakan atau dielaborasi silahkan berkait suap menyuap berkait memakan harta orang lain dengan cara yang batal dan dan Nantuk semua? Oke, kalau sudah nantuk semua ya, ayo kita ngantuk bareng-bareng, apalagi ini hari akad waktunya libur tapi ya sebenarnya jangan ngantuk ya nggak boleh tidur setelah subuh kata Nabi, nggak boleh tidur setelah subuh apa Bu Anjar? apa yang mau disampaikan? sering kita kalau ber apa ya, urusan-urusan kantor itu loh apa itu dianggap memperhalus bahasa ya, ini bukan subuh tapi biaya administrasi gitu loh kalau istilahnya biaya administrasi itu sebenarnya nggak ada administrasi dalam aturan yang resmi ya itu berarti tetap subuh beda dengan beda dengan begini ini misalnya tidak ada janji di depan jadi sambian misalnya tapi itu juga kadang ada yang mengatakan nggak boleh misalnya sambian minta diuruskan seseorang tapi itu sebenarnya di luar tugasnya dia di luar misalnya dia bagian TU bagian pendaftaran apa segala macem gitu ya terus sambian ini minta diuruskan di bagian keuangan atau di bagian bayar dan sebagainya padahal sebenarnya bukan tugas dia tapi karena dia ingin bantu lalu sama diuruskan juga nggak nggak ada dia juga tulus ingin bantu gitu aja terus keluarnya begitu sama berikan soto kalau menurut aturan KPK itu mesti masuk gratifikasi ya kan karena masih berkaitan itu masih masuk gratifikasi kalau KPK masuk gratifikasi itu meskipun menurut nampian itu terima kasih terima kasih karena tidak ada janji di depan dan juga tidak ada apa ini ini tetapi itu berbahaya kenapa? karena orang kemudian besoknya lagi kalau ada orang minta tolong kemudian ditolong lalu nggak memberikan soto dia ngeruntil itu oh nggak koyok bu anjar kemarin bu anjar kemarin nanti tak bantu nanti masih besok lagi nah itu yang kayak gitu kadang memang ngajari tapi saya sendiri kadang eman sakno kalau ada orang yang sudah bantu riwa-riwi terus nggak ngasih kadang ya sakno padahal sebenarnya itu sakno yang gimana ya nggak itu tadi sehingga biaya di kantor itu kayak sudah jadi lumrah banget padahal sebenarnya itu ayo kita hindari jadi gini kalau kita mau berterima kasih mau ngasih silaturahmi apa segala macam ayo kita jauhkan betul dari urusan kantor itu gitu loh biar biar nggak dia kemudian menjadi kebiasaan saya saya gini kadang-kadang ngomong gini tapi ya kadang masih sering ngasih masih sering ngasih 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 meskipun dia nggak minta di awal dan tapi kadang saya ngeliat padahal terutama pegai negeri pegai negeri itu kan sudah dibayar sesuai dengan kompetensi dan 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 tugasnya dibayar negara golongan sekian untuk tugas sekian maka dia digaji sekian juta golongan paling rendah itu apa sih di pegai negeri itu 1A apa 2A apa yang paling rendah 3A apa 2A mungkin sekarang saya nggak tahu saya bukan pegawai negeri saya ini pegawai luar negeri saya saya pegawai luar negeri jadi nggak tahu nah dia kan sudah digaji berdasarkan golongannya atau pangkatnya lalu kemudian kalau artinya dia berarti dibayar itu sudah sesuai dengan hitungan renumerasi bahwa untuk tugas seperti ini bayarannya sekian lalu nanti kalau dia punya jabatan tertentu ada tunjangan jabatan juga ya kemudian juga sudah dikasih beras kalau nggak salah ya dan sebagainya termasuk ada asuransi kesehatan dan sebagainya harusnya kalau untuk basic life kan cukup tapi yang namanya manusia nggak pernah cukup bahkan golongan paling tinggi apa apa pangkat paling tinggi apa 4D apa 5D nggak tahu itu paling tinggi misalnya dirjen atau sekjen kementerian atau apapun saya pikir nggak cukup nggak cukup juga kepingin dikasih biaya administrasi juga cuma biaya administrasinya disana gedeh kalau kamu mau jadi kepala wilayah ini maka harganya sekian itu pun beda beda wilayah kalau wilayah dengan wilayah yang basah kayak Jakartan gitu untuk jadi kantor wilayah biaya administrasinya bisa M sampai puluhan M karena nanti yang didapat juga ratusan M kan gitu jadinya sekarang itu itu disebut biaya administrasi kalau di tingkat yang paling bawah paling biaya administrasinya 200 ribu 500 ribu gitu kan tapi kalau sudah ke atas ya 500 juta bahkan ada yang minta 500 M nah naik dia sehingga kita hindari supaya rezeki yang kita terima lalu dimakan oleh anak istri kita dan juga dimakan oleh darah yang mengalir itu menjadi darah yang parokah yang berlalu sudah lah mudah-mudahan Allah memampuni kita yang sudah berlalu mudah-mudahan Allah mengampuni kita yang ke depan ayo kita hindari yang ke depan ayo kita hindari kita dikasih biaya administrasi Gus Eman Gus lumayan loh Gus ya ayo kita hindari dan kemudian kita ini kan tapi kalau ke depannya kalau yang dulu mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita ya apa Pak Warsan izin Gus ini sokok menyokok ini di negeri kita udah luar biasa udah umum untuk naik jabatan harus nyokok mau jadi kapolres harus nyokok semuanya nyokok nah ini yang terjadi di rakyat kecil Gus termasuk saya saya itu kan pengennya selalu cepat jadi kalau saya bikin sem itu saya tuntuk ke kantor polisi saya temuin polisi Pak saya mau bikin sem yang cepat langsung ditangkap mau nyari sem yang cepat oh ya nah itu gimana saya 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 kemarin saya kemarin beli 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 dengan jari ponaan juga untuk bisnis motor nah sama dengan tadi Pak saya jadi akhirnya deal sebuah motor di sedarja sana deal harga berapa sekian belas juta ada itu motor sembilan belas juta atau berapa harganya mestinya memang masih dua puluh satuan oke deal mana STN-nya wah STN-nya udah kita samsatkan cuma belum jadi wah gak jadi saya gak berani saya gak jadi beli gitu di negonya terus dia bilang sebenarnya bisa sih diambil katanya kemarin itu katanya karena kertas STN-nya habis sehingga masih gak tahu kapan selesai wah gimana sih gak tahu kapan selesai kertas STN-nya habis udah gak jadi kita beli gitu akhirnya sama orang itu terus orang itu katanya entah nelpon atau siapa yang biasa samsatnya itu gimana Pak katanya bisa lebih cepat dan jadi diupayakan bayar 70 ribu ya Allah kan jadi jadi ternyata kertas samsat habis tadi tuh hanya trik biar orang itu kemudian muncul dengan begitu gitu nah terus saya bilang lah itu urusan ibu ya tapi tambahin dong 70 ribu ya sudah saya nambahin orang itu dia yang urusan tambahan ke orang sana nah besoknya dia ke samsat besoknya dia ke samsat ngurus betul itu ke samsat terus WA kita juga katanya wah ternyata sekarang gak 70 ribu jadi 100 ribu wes gak usah-usahan gak usah-usahan gak jual beli kayak gini meskipun hanya terpaut 30 ribu tapi ya kayak gitu kadang hanya permainan terpaut 50 ribu terpaut 100 ribu tapi mereka ini sudah sangat terbiasa dengan suap-menyuap dengan tambahan-tambahan gratifikasi satu-satunya jalan untuk menyelesaikan itu bukan aturan aturan sudah baik sebenarnya apa coba ya revolusi atu perilaku ini loh akhlak ini revolusi akhlak kita ini kadang kita memang saya sama dengan sampean nah gak mau ribet gitu kan kepengennya cepet gitu nambah 100 ribu gak apa-apa gitu semoga lah padahal sebenarnya itu sebenarnya kita sedang menyuburkan seperti itu nanti kalau ada orang yang gak punya uang 100 ribu kan jari-jari akhirnya diterlantarkan itu akhirnya akhirnya kan dia dikarik-karikkan kayak tadi itu dibilang kertas STN-nya habislah macem-macem lah kayak gitu memang ini berat ya kita kita sendiri memang yang harus mulai apalagi yang dijual beli mobil jadi ya iya tidak hanya jual beli mobil jual beli tanah juga itu sama ini kalau urusan-urusan kertas di pemerintahan itu nah ini ayo kita bakas lagi besok ya lebih dalam supaya kita punya ini kayaknya semuanya pernah terlibat deh bukan hanya orang pegawai negeri kayaknya kita semua pernah terlibat deh entah itu urusan di kantor kelurahan tadi apa itu mereka-mereka yang punya meja dan punya stempel itu memang wah jelas-jelas gak jelas memang kebanyakan itu ayo kita dolim bus gimana pak 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 dolim oh iya tapi kita termasuk dalam pusaran kedoliman itu kadang pak kita kita kadang hanya karena kurang sabar terus pengen jalan pintas tambah tapi itu masih mending lah yang kadang kita itu sudah ngikuti prosedur ngikuti prosedur kepingin jalan yang lurus-lurus saja dipersulitnya setengah mati bener nah yang kayak gini itu kita dugang jadi dipersulit itu bener itu memang tapi begitu sudah ngomong tentang apa ada administrasi tadi istilahnya bu Anjar apa biaya administrasi ada gitu oh iya bisa bisa kita usahakan kalau kayak gini bisa gak kayak gitu loh orang gitu jadi akhirnya kita pun ya itu tadi ikut dalam pusaran itu jadi ayat ini pendek tapi pembahasannya bisa panjang dan lebar insyaallah bisa kita bakas lagi ya ini karena waktunya sudah habis ini ada acara juga mudah-mudahan kita bisa menemukan lah supaya apa kanker bangsa ini tuh minimal kita bisa mulai dari kita yang hanya 150 kamera atau 160 tapi kalau nanti kalau sudah benar-benar punya tekad lalu kita menyebarkan kebaikan itu berilaku itu kepada anak istri kita lalu kerabat teman kita insyaallah menjadi tanaman kebaikan yang menyebar ke seluruh negeri kita berharap lah meskipun tidak bisa 100% budaya suap-menyuap ini bisa dikikis mulai dari kita wong kita di keluarga aja loh di keluarga aja kita kadang ngajarin anak-anak kita pak minta uang atau bu ya lo untuk uang jajan gitu kan kalau kita itu kadang minta disuap dulu apa pijitin ibu dulu nah itu kan suap itu kan suap padahal uang jajan itu kan wajib kita berikan sudah haji tapi kan kita masih minta tambahan fasilitas dengan cara disuruh misitin dulu lah beda dengan tugas loh ya beda dengan tugas tugas itu misalnya anak kita sudah tugasnya anak itu lalu pekerjakan itu tugasnya dulu nanti baru benar-benar diberikan itu beda tapi kalau dia sudah ngerjakan tugas sudah apa segala macam lalu dia minta haknya lalu kita kadang nambahi sesuatu yang bukan tugasnya misalnya kayak gitu nah kadang itu yang itu ya ayo kita mulai dari halal kecil saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini semoga Allah mengampuni dasar-dasa kita amin Allah sallallahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh No, 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 no